Lagi istirahat bentar di depan perpustakaan Jadi ini kayaknya perpustakaan utamanya guys Aku masih belum banyak tau deh Soalnya dari kemarin sebelum merangkat juga banyak kerjaan Selamat pagi Hari ini aku mau grocery shopping Terus kemarin gak sempet handphonenya udah aktif Tapi ternyata baterai kameranya aktif Jadi aku gak sempet nge-vlog Dan kenapa grocery shopping? Karena dari Jakarta kan susah bawanya Kayak bawa sampo dan lain-lain Ya udah Kalo gitu Pilih disini aja Terus Mau siap-siap Ada beberapa yang harus di print Terus Packing lagi Beberapa barang Dan besok Udah tinggal masuk asrama soalnya Ini masih pagi jam 9 Dan Gak ada mobil ya Eh biasa lah itu orang indo Kalo gak ada mobil ya gak apa-apa lewat aja Ya Oke Abis di sarapan guys Abis di sarapan guys Sekarang ke pagi on jalannya Jadi makan dulu Ini hari Ini hari Sabtu kayaknya Hari Sabtu Bakalan Sepi di daerah sini Karena ini ada kampus Wah sepi di banget ya Ini aku beli Di sini kalo kita makan di luar udah Ataupun jalan di luar Yang Tidak tertutup Miring terus ya Jor Kalaupun Tidak menggunakan masker udah gak apa-apa Asalkan Udah vaksin dua kali Terus kayak besok aku bakal mau vaksin lagi Tapi gak tau deh Katanya sih bisa gak Bisa gak usah Bisa makan Tidak Hari ini Karena masih Belum masuk Dalam aku mau ngajak kalian tur Dan ngeliat Jadi disini tuh ada beberapa area Kayak beda-beda pulau gitu Tempat aku tinggal Itu di Boston Ini di Cambridge Cambridge tuh Ada kampus Ada beberapa fakultas disini Fakultas aku itu adanya di Boston Disini tuh adanya Fakultas Hukum Yang S1 disini juga Terus Terus Nanti kita liat ya beberapa Terus kita masuk ke tamannya Kita liat Dan kita bandingin sama tempat kita besok Ya cuma 30 menit sih jalan kaki 30 menit anyway jalan kaki disini deket Tadi kemarin aku udah udah sempat nanya Karena mau pergi Terus aku Nanyain Taksi tuh dimana Terus kayak Hehehe Lu cuma 30 menit jalan doang Kok 40 menit jalan Lu mesti jalan kaki aja Oh yaudah Belitnya aku banyakin jalan kaki Setelah ini kita puterin kampusnya Seru? Seru? Di sana ada Satu makanan khas Boston Yang kata enak banget Aku lupa apa namanya Kemana aku liat di Google Mungkin Kita mau cobain Abis ini Ya? Ini dia Sekarang sudah ada di Area kampus Masih belum banyak kayaknya Mahasiswanya Dan Apa namanya Kayaknya ini baru memulai Tahun ajaran baru Karena banyak orang tua yang nganter gitu Tuh Orang tuanya lagi nganterin anaknya Terus udaranya disini kayak 19-an Padahal sih Ya 17-20 derajat Tapi ada mataharinya Jadi orang tu banyak yang berjemur gitu Sekarang kita mau Jalan dan ngeliat Ada apa aja sih kalo disini Ya kampus Jawabannya Isinya cuma Isinya cuma Bedung-bedung Oh ini ada Ada apa nih Ini ada Hartford Yard Archaeology Ya Gak gitu aja Gak gitu aja Gak banyak orang disini Karena mungkin Karena mungkin ini hari Sabtu Jadi libur Terus ini ada salah satu landmarknya Hartford juga Kita mau kesana Tempat orang pada foto biasanya Gak Gak Yang Gak 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 Lagi istirahat bentar di depan perpustakaan, jadi ini kayaknya perpustakaan utamanya guys, aku masih belum banyak tau deh, soalnya dari kemarin sebelum merangkat juga banyak kerjaan, jadi cuma baca beberapa study case, nggak baca sitemap, tapi harusnya ini jadi landmarknya juga, dan emang aku lagi istirahat bentar, sebelum disini tuh kan pada bukanya jam 11, kebiasaan gue pilih, pada bukanya jam 11, nah nanti jam 11 baru mau beli makan siang, dan lain-lain, sambil melihat ini tuh salah satu area kampus juga, cuma adanya beda pulau, beda pulau itu kayak cuma nyeberang jembatan doang, bukan beda pulau gitu, nggak cuma nyeberang jembatan, ini adanya di Cambridge, kampusku adanya di Boston, di Boston ada apa aja, ada fakultas kedokteran, business school, sama apa lagi ya, aku nggak tau sih, cuma dua kayaknya, satu lagi apa, politics economy apa kalau nggak salah, kalau nggak salah ya, nah disini tuh hukum dan lain-lain, lebih kayak satunya kalau disini, terus disini juga banyak yang, apa namanya, piknik, mereka pada main-main aja, karena ini dibuka buat umum, jadi orang dengan santainya, bikin ini sebagai taman aja gitu buat mereka santai-santai gitu, nah tepat dari sebenarnya aku juga ada salah satu dan di sini semua tempat tuh buka, semua tempat juga mengharuskan kita untuk reservasi, kayak art museum, terus perpustakaan, beberapa fasilitas umum lah, pokoknya semuanya tuh harus reservasi dulu, nah nanti kita tinggal nunjukin barcode tuang, ya kayak peduli lindungi kali ya, kurang lebih, dan penggunaan masker hanya di dalam ruangan aja, karena semua orang yang masuk ke US harus sudah vaksin dua kali, terus sudah PCR juga, besok juga aku akan PCR dan juga akan vaksin lagi, semoga nggak demam, jadi disini kayak lebih masuk kayak gitu, kecuali di dalam ruangan, di dalam ruangan juga baru duduk, masuk udah dibuka lagi, gitu, ya, kita lihat-lihat ya. Ini tempat aku santai tadi, duduk-tuduk nunggu di belakang sana tadi, gitu. Sekarang kita mau ke sini. Bersih, terus dimana-mana orang tuh pada ngerokok, tapi aku juga bingung, nggak ada puntu ngerokoknya, ya oke lah. Sudah selesai jalan-jalan di sini, sekarang waktunya kita balik, terus kita bakalan nyiapin barang-barang buat besok, dan aku pengen ngasih tau ke kalian nanti di kamar tiga koperku isinya apa aja sih. Coba kita lihat ya, apa yang DK packing-in buat aku, bener apa nggak nih packing-annya. Oke?